Sterilisasi seperti vasektomi pada pria dan juga tubektomi pada wanita itu merupakan salah satu alat kontrasepsi yang sifatnya permanen Karena jika Anda sudah melakukan sterilisasi maka Anda tidak harus khawatir lagi nih dengan kehamilan yang tidak direncanakan Prosedur ini akan efektif sekitar 98-99,8% tergantung pada metode yang dipilih KB permanen ini jelas lebih efektif daripada metode KB-KB biasa Namun ingat ya sebelum Anda merencanakan untuk melakukan metode KB permanen ini Anda harus memikirkan hal-hal ini terlebih dahulu Penting banget untuk dipikirkan Hai Assalamualaikum sahabat sehat, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya, amin Sterilisasi adalah bentuk permanen dari kontrasepsi yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan Namun kondisi itu akan sangat sulit dikembalikan lagi ke kondisi semula apabila Anda tiba-tiba berubah pikiran Gak jadi dok saya pengen punya anak lagi nih, eh sebelumnya udah diseril gitu ya Jadi bener-bener harus dipikirkan matang-matang konsultasi bersama pasangan dan juga dokter Anda ya Dan yang perlu teman-teman ingat ya, kalau KB permanen ini tidak melindungi Anda dari penyakit menular seksual atau dari penyakit kelamin Baik pria ataupun wanita yang diseril Jadi ini nih yang perlu Anda pikirkan apabila ingin memutuskan untuk melakukan sterilisasi Yang pertama konsultasi dengan tenaga kesehatan, konsultasi dengan dokter Itu untuk menentukan apakah Anda siap untuk menjalani prosedur sterilisasi ini Karena steril ini merupakan salah satu atau keputusan yang penting nih di dalam hidup Anda Dari mayoritas wanita yang telah disurvey nih Banyak yang tertarik untuk diseril dan hanya kurang dari sekitar 1.4 wanita saja yang telah konsultasi sebelum melakukan tindakan steril tersebut Jadi teman-teman sebaiknya yang belum melakukannya harus konsultasi dulu ya dengan dokter Ada beberapa tips nih yang bisa teman-teman gunakan ketika sedang berkonsultasi ke dokter Saat teman-teman konsultasi ke dokter beritahu bahwa Anda ingin berdiskusi tentang pilihan alat kontrasepsi permanen Sehingga Anda memiliki cukup waktu berdiskusi dengan pasangan Anda ya tentang si kontrasepsi permanen apa sih yang sebaiknya dipilih Kemudian jangan lupa ya untuk membawa daftar pertanyaan untuk pertemuan Anda ke dokter Agar nggak ada lagi nih pertanyaan yang ketinggalan Apa yang ingin teman-teman tanyain itu dicatat dulu ketika sampai ke dokter bisa ditanyakan langsung Kemudian biarkan dokter Anda tahu apa yang paling penting bagi Anda ketika mendengar pilihan Anda Dan ingatlah ya atau catat tanggapan dari dokter Kalau memang teman-teman tidak memahami nih apa tanggapan dari dokter Teruslah mengajukan pertanyaan sehingga Anda mengerti Dokter akan seneng kok kalau ditanyain sama teman-teman gitu ya Selanjutnya pikirkan lagi yang hal kedua ini Pikirkan apakah sterilisasi yang akan teman-teman jalani ini merupakan pilihan Anda Kesiapan Anda untuk disteril akan bergantung pada kehidupan Anda berikutnya Ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda renungkan nih sebelum Anda memutuskan apakah saya harus disteril atau tidak Yang pertama Anda pikirkan apakah saya tidak ingin memiliki anak lagi Kemudian apakah saya ingin menjalani prosedur atau tindakan sterilisasi ini Kemudian apakah saya akan puas dengan efektivitas alat kontrasepsi permanen ini Kemudian apakah saya terus-terusan khawatir dengan kehamilan yang tidak diinginkan apabila tidak menjalani sterilisasi Kemudian apakah saya nyaman menggunakan pil KB atau menggunakan suntikan KB saya nyaman nggak ya cocok nggak ya gitu ya Karena tidak semua orang itu cocok menggunakan kontrasepsi yang hormonal gitu ya Dan yang paling penting apakah pasangan saya yakin bahwa dia tidak menginginkan kehamilan lagi di masa depan Itu juga harus dikonsultasikan bersama pasangan teman-teman ya Kemudian pikirkan lagi nih lebih depan lagi Jika suatu saat keadaan berubah gitu ya Misalnya status perkawinan saya berubah Apakah mungkin saya akan menginginkan kehamilan kembali atau tidak gitu ya Apakah saya juga akan memiliki masalah medis yang membuat kehamilan tidak aman Misalnya nih teman-teman ada masalah pada bagian reproduksi yang bisa mengakibatkan mengacap nyawa Misalnya mengacap nyawa teman-teman ataupun mengacap nyawa janin apabila mengalami kehamilan di berikutnya Itu bisa dipikirkan kalau ingin memutuskan untuk melakukan steril gitu ya Dan yang paling penting apakah sudah mengkonsultasikan semua keputusan yang akan teman-teman ambil itu dengan dokter ataupun ahli kesehatan Nah selanjutnya yang teman-teman pikirkan adalah Bagaimana Anda tahu kalau Anda sudah tidak ingin memiliki anak kembali Biasanya wanita itu akan mempertimbangkan banyak faktor ketika membuat keputusan tentang tidak ingin memiliki anak Salah satunya itu karena faktor usia Ya memang ya usia merupakan faktor yang paling sering nih masuk ke dalam keputusan Biasanya juga diikuti dengan kondisi keuangan atau finansial Kemudian jumlah anak yang diinginkan sudah cukup atau belum gitu ya Terlebih lagi ada sebagian besar perempuan yang sudah disurvey ya Menyatakan bahwa adanya kepuasan atau kebahagiaan mengenai keputusan yang telah diambil Dan hanya sekitar 9% nih yang merasa agak nyesel ya saya melakukan sterilisasi Oleh karena itu penting banget ya untuk mempertimbangkan apa yang terjadi di dalam hidup Anda ke depannya Setelah Anda memiliki keputusan ingin diseril ataupun tidak steril Ada beberapa hal nih yang juga bisa menjadi pertimbangan Anda untuk menunda keputusan KB permanen ini Yang pertama apabila usia Anda masih muda Anda mungkin memutuskan untuk memiliki anak lagi nih di masa depan Ingat ya sterilisasi itu tidak dapat dikembalikan lagi nih kalau udah dilakukan Kemudian jika Anda baru saja divorce atau berceraya dalam pernikahan yang sebelumnya Pernikahan yang sedang tidak stabil Hindari membuat keputusan besar selama waktu memusingkan ini Sedang dalam masa yang tidak stabil ini sebaiknya dihindari dulu nih buat keputusan untuk diseril ataupun tidak diseril Kemudian jika keadaan hidup berubah gitu ya faktor yang paling terkait itu adalah karena penyesalan Adanya perubahan pada status perkawinan Biasanya kan kalau menikah lagi mungkin Anda akan ingin memiliki keturunan kembali nih di masa yang akan datang Dan juga kalau memang teman-teman baru saja melahirkan Selama waktu ini biasanya teman-teman akan merasakan hal yang berbeda-beda Akibat hormonal yang sedang tidak stabil sedang naik turun ya Itu akan mengubah keputusan teman-teman nih dalam beberapa bulan ke depan atau beberapa waktu ke depan Jadi jangan ambil keputusan pada saat setelah melahirkan Harus dipikirkan matang-matang dulu ya sebelum melakukan untuk memutuskan apakah harus melakukan sterilisasi ini atau tidak Oke teman-teman semoga video saya bermanfaat ya Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Subscribe dulu yang belum subscribe Follow juga instagram saya dan tiktok ya Dr. WSP Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton!